Tolong selesaikan pembayarannya untuk melakukan daerah. Aparat Satpol PP Kecamatan Pulau Gadung membuarkan paksa muda-mudi yang kedapatan berkerumun di pinggir jalan Sunan Giri, Rawamangun, Jakarta Timur Minggu Dini hari tadi. Selain telah melewati batas waktu, kerumunan muda-mudi ini dikhawatirkan berpotensi menjadi klaster penularan COVID-19. Tak hanya membuarkan kerumunan, sejumlah warung makan yang kedapatan masih melayani pembeli hingga di atas tengah malam, turut ditindak petugas. Pelanggar diberi saksi teguran tertulis dan diminta menutup lapaknya. Bila masih membandel, sanksi segel dan dendam nanti pelanggar. Tadi kita temukan masih banyak para pedagang, pukul 002 mereka masih buka. Tadi langkah yang dilakukan apa, Pak? Ya, kita berikan teguran tertulis. Tadi ada tujuh kita berikan teguran tertulis ke para pedagang. Para pedagang dan pengunjung diimbau untuk senantiasa mentaati peraturan yang telah ditetapkan guna menghindari potensi penularan COVID-19. Dari Jakarta, Riomani, Ainews, melaporkan.